oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Rumi pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak oke pada kali ini kita akan coba membahas soal latihan seperti gambar yang ada di depan dimana gambar ini dapat kita selesaikan dengan berbagai macam metode yang pertama bisa kita kerjakan dengan menggunakan perintah lain kemudian bisa kita gunakan perintah offset akan tetapi dalam menyelesaikan gambar seperti ini kita harus bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat baiklah akan kita coba menyelesaikan latihan ini yang pertama kita buat persegi dimana ukuran ini sendiri kita buat itu adalah 100 x 100 kemudian kita buat garis bantu di tengah-tengah sebagai titik referensi untuk mengimpitkan persegi yang kecil kemudian kita selesaikan yang pertama itu adalah pada bagian persegi bagian tengah dengan membuat rektanguler itu dengan ukuran 10 x 10 kemudian kita buat garis bantu di tengah-tengah dan kita lanjutkan dengan cara memutar sejauh 45 derjat kemudian persegi kecil itu kita pindahkan ke bagian tengah-tengah dari garis bantu kemudian kita lanjutkan dengan cara menghapus garis bantu dan kita buat menggunakan perintah offset dimana offset disini adalah jaraknya itu 10 kemudian kita offset ke bagian luar kita lakukan secara berulang-ulang kemudian kita hapus pada garis-garis yang berlebih dibuat dengan menggunakan perintah trim bisa dengan ketikan itu tr kemudian kita klik kanan kemudian kita oboreskan pada bagian garis yang tidak kita gunakan oke sehingga gambar yang pertama selesai kita buat cukup cepat cuma sekitar 1 menit gambar ini bisa kita selesaikan kalau kita membuatnya dengan menggunakan garis ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama kemudian kita lanjutkan dengan latihan yang kedua dimana panjang ini adalah kita misalkan juga 100 kemudian 100 kemudian kita buat garis bantu pada sisi bagian tengah itu diagonal dari persegi ini sendiri kemudian kita offset ke sisi bagian atas itu 10 ke sisi bawah itu 10 dengan cara offset 10 kita geser ke atas 10 kita geser ke bawah 10 begitu juga ini kemudian kita hapus garis-garis yang tidak penting garis ini kita hapus kemudian kita lakukan penghapusan garis oke kemudian kita hapus oke kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat garis pada bagian bawah kita buat garis kemudian keempat sisi kemudian kita offset itu adalah 10 ke bagian atas begitu juga ini kita offset begitu juga pada bagian sisi sebelah kiri kita offset oke setelah offset ini selesai kita lanjutkan dengan membuat sisi pada bagian kiri dimana rektanguler ini adalah 10 kali 10 kemudian kita lakukan rotasi itu sejauh 45 derjat kemudian kita potong dan kita lanjutkan dengan cara mengkopi gambar persegi kepada bagian sisi tengah kemudian kita kita lakukan trim pada sisi pada bagian ini oke setelah ini selesai kita hapus kemudian gambar ini kita pindahkan ke segala sisi kita kopi kita ambil sisi tengah kita letak bagian atas kita letak pada bagian sebelah kanan dan pada bagian bawah kemudian kita lanjutkan dengan caranya trim kemudian kita lanjutkan trim pada bagian bawah kita bersihkan sisi-sisi yang belum terpotong kemudian kita lanjutkan dengan menghapus garis bantu yang ada pada bagian persegi kemudian kita lanjutkan dengan offset offsetnya itu adalah 10 kita geser ke atas itu 10 ke sisi bagian atas disini nampak perbedaan antara satu gambar dengan gambar yang lain dimana ini sudah terbentuk sampai ke bawah dan gambar bagian atas di kanan dan bawah itu belum sehingga kita perpanjang garis dengan cara menggetik trail extend EX kemudian enter kita klik kanan kita klik garis yang mau kita perpanjang begitu kita lakukan untuk semua pada semua garis yang mau kita perpanjang sehingga gambar kita selesai sesuai dengan gambar contoh yang akan kita buat kemudian kita lanjutkan dengan gambar yang ketiga dimana gambar ketiga ini itu adalah ukurannya 100 kali 100 kali 100 kemudian kita buat diagonal pada bagian tengah kemudian kita buat pada sisi bagian tengah line dari titik tengah ke titik tengah jika pada saat kita membuat garis titik bantu titik tengah tidak muncul maka kita lakukan proses pengaktifan dengan cara mengaktifkan objek snap itu adalah pada bagian midpoint jika tidak aktif maka tidak ada muncul garis atau titik bantu untuk menentukan pada sisi bagian tengah kita aktifkan midpoint sehingga pada saat kita membuat line maka segitiga akan aktif secara otomatis dan itu menandakan midpoint kita sudah aktif ini tinggal kita hubungkan ke sisi sisi pada bagian tengah dari persegi kemudian kita lanjutkan ke sisi membuat garis dan kita lanjutkan dengan membuat garis di masing-masing tengah kemudian disini ada line oke sehingga gambar yang kita buat ini sudah sama dengan contoh gambar yang kita buat mungkin itu aja tutorial singkat untuk pembelajaran AutoCAD ini dengan menggunakan beberapa fitur yang pertama itu adalah line yang kedua adalah offside yang ketiga adalah trim yang keempat adalah objek snap untuk menguptikkan midpoint mungkin sekian video pembelajaran ini terima kasih selamat siang semoga bermanfaat untuk adik-adik semua untuk pemula selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh